Atau rumah tangga Pak Yasa dengan Ibu Tuti ini ya, yang kita tahu beliau ini memiliki dua istri ya, karena disini energinya yang aku baca memang ada masalah yang stuck, yang gak pernah selesai ya. Tapi aku juga heran disini kenapa ketika rumah tangga itu memang sudah tidak bisa diperbaiki, banyak sekali orang-orang yang bertahan untuk tidak berpisah atau tidak bercerai itu karena melihat anak-anaknya, which is itu anak-anaknya sudah besar ya. Jadi ini adalah sebuah perenungan juga buat kita semua, orang-orang yang sudah tidak rukun lagi dengan suami atau istrinya, langkah lebih baiknya itu diselesaikan cepat ya, daripada untuk kemudian yang suami menikah lagi, itu jelas-jelas menyakiti hati istri pertama dan kemudian anak-anak. Jangan berlindung demi anak-anak, anak-anak ketika perceraian itu terjadi barangkali lebih merelakan, karena dilihat ibunya lebih bahagia, bapaknya lebih bahagia, bukankah itu sesuatu yang adil buat anak-anak, seperti itu ya. Semoga ini menjadi sebuah perenungan dari kasusnya bapak Yosef ini ya, ternyata dengan mendua atau poligami ini, dengan istri pertama tidak dicerakan ini, ini menambah sebuah cerita yang berkepanjangan. Karena aku melihat disini ada sesuatu yang tidak move on, jadi masalah itu mandek, ini energi yang aku baca. Seperti yang tadi kita bicarakan ya, bahwa masyarakat sudah menduga-duga atau sudah memastikan atau barangkali sudah yakin 80%, 90% bahwa bapak Yosef ini pelakunya. Karena disini keluar kartu judgment. Saat kita mengikuti kasus ini dari awal ya, kita barangkali memang sudah tahu bahwa Ibu Tuti ini pernah sebelum kematian beliau, beliau ini diteror. Bahkan ketika beliau ini ganti HP baru atau nomor baru, itu masih tetap diteror. Perhatikan ini orang dalam. Dan aku melihat disini, seperti prediksi ku yang awal waktu itu, disini ada detoran ya, jadi ada, ini energinya kuat sekali, ada orang yang memang dendam dengan beliau, seperti itu. Aku rasa ya, disini, karena aku seperti merasakan di dalam intuisi aku sebenarnya, Ini orang memang hanya meneror, tetapi tidak ada keinginan untuk membunuh ya, mungkin karena waktu itu, malam itu dia, karena lebih dari satu orang, dia datang kemudian membicarakan maksud dan menyampaikan unek-uneknya yang tidak disukai, ya kan, yang mengganjal. Kenapa sih malam datangnya? Karena ini kan masalah keluarga, jadi tidak mau diketahui oleh orang lain. Jadi seperti face-to-face ya, atau face-to-face, something like that, atau empat mata saja, pembicaraan empat mata. Nah, diduga itu kan si Amel masih di kamarnya dan belum tidur, ya, karena kan pacarnya kan mengungkapkan kejadiannya. Kemungkinan si Amel memang memakai headset, itu kenapa ada semacam pertengkaran seperti itu, ia tidak mendengar. Jadi, jika waktu bisa diputar kembali, ya, seandainya saja Amel tidak menggunakan headsetnya dia, ia pasti mendengarkan, mendengar ada orang yang sedang bersi tegang. Ia akan keluar, barangkali pembunuhan itu tidak akan terjadi. Sekarang, saat itu Ibu Tuti sendirian dan kondisinya di mana ada orang lebih dari satu, kemudian ketika pembicaraan itu semakin panas, ya kan, nah, disitulah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau seandainya Amel itu datang, dia mendengar, paling enggak masalah itu akan lebih mudah untuk tidak terjadi, ya, maksud aku pembunuhan itu tidak akan terjadi. Barangkali Amel bisa berteriak, ya, nah, tetangga datang, whatever, karena rumah itu enggak ada pagar kok. Jadi, kan, lebih mudah orang luar untuk masuk, ya, ini dari sebuah intuisi yang aku baca. Nah, setelah terjadi peristiwa itu, tidak bisa mengendalikan diri, kemarahannya pecah, akhirnya Ibu Tuti meninggal. Memang di sini ada sebuah energi yang aku baca bahwa kenapa dilucuti seolah-olah kan untuk, untuk apa ya, memang untuk menghilangkan jejak, ya. Karena, almarhumah Ibu Tuti ini akan dibawa ke suatu tempat, ya, di mana tempat itu agak tinggi dan di situ ada sebuah sungai yang mengalir, ya. Itu rencananya. Rencananya memang akan dibawa si almarhumah ini. Tetapi, memang karena kehabisan waktu, makanya tidak bisa terrealisasikan. Mengenai Amel, karena ini waktunya lebih lama, ya, terbunuhnya, karena memang dia terbangun pagi-pagi, mungkin setengah lima atau jam empat, something like that, perkiraannya. Ya, kemudian dia mengetahui ibunya dalam kondisi seperti itu. Dia melihat dulu bahwa kondisi rumah begitu berantakan. Di sini yang aku bisa lihat energinya, Amel memang dipukul oleh benda tumpul, ya. Seperti kayu atau papan, something like that. Jadi, memang adik Amel ini mendapatkan banyak sekali pukulan, ya. Lebih dari lima kali atau sepuluh kali. Jadi, itu fatal sekali, ya. Dan, aku juga berdoa semoga kasus ini cepat sekali terungkap. Karena kasihan, kita cukup mengerti, ya. Kondisi ini sangat berat sekali untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, bagi korban sendiri, ini sesuatu yang sangat tidak adil buat mereka. Dan, kita berdoa menyampaikan doa yang terbaik buat dua almarhumah ini, ya. Semoga. Semoga.